Intro Berani memutuskan pendidikannya di tengah jalan dan terjun langsung pada dunia akting yang menjadi latar belakang keluarganya Hal tersebut tidak menjadikan kajol kurang pemahaman dan miskin pengetahuan Dalam mengelola naskah orisinalitas untuk mengembangkan dialog yang kreatif dalam mengerjakan film Satu-satunya kelebihan utama yang dibiliki kajol untuk memantapkan diri menjadi aktris 28 tahun yang lalu Adalah kepercayaan dirinya terhadap kualitas aktingnya sendiri Dimana dirinya tidak terlalu memperhatikan penampilan dan gaya busananya yang menjadi syarat utama aktris hingga saat ini Sebagai salah satu anak yang kurang mendapatkan kebahagiaan dari keutuhan orang tuanya Ayah ibu kajol berpisah sejak dirinya masih kecil Dan dirawat oleh sang nenek ketika sang ibu nutan masih aktif bekerja sebagai aktris film Meskipun kedua orang tuanya telah memutuskan untuk berpisah sejak saat itu Kajol tidak pernah terpengaruh oleh perpecahan di antara kedua orang tuanya Karena mereka tidak pernah menunjukkan adanya perdebatan di saat berada di sisi kajol Tumbuh dari dua budaya yang mewarisi pragmatisme maharastra sang ibu dan temperamen benggali dari sang ayah Kajol mendapatkan rasa mandiri yang ditenamkan pada dirinya sejak dini Dan rasa yang tak pernah kesepian yang diberikan dari sang nenek yang merawat dan membesarkannya Bukan tanpa sebab kajol kerap kali dianggap sebagai seseorang yang cukup arogan Sedari dini kajol pernah melewati masa-masa guruknya dengan memperbanyak membaca buku Seiring perjalanan hidupnya yang susah telah dilewati dengan tumbuh menjadi wanita yang disiplin dan tegas Masuk pertama kali dalam sebuah film garapan Rahul Rawail yang menjadi sutradara pertamanya di film Bekudi tahun 92 Kajol sangat terpukau dengan kru film yang memperlakukan dirinya seperti keluarga Walaupun awalnya tidak akan menyangka melakukan sebuah film dengan serius Melainkan kewajibannya sebagai anak dari keluarga artis Di saat memutuskan menginjakan kakinya untuk pertama kali dalam sebuah film Kajol sempat kaget karena pernyataan sang ayah terhadap karir keartisannya Yang akan dinilai dan diawasi oleh setiap orang dan akan melekat di sepanjang sisa hidupnya Siapa yang dapat menyangka di suatu waktu kajol mengerjakan film yang tidak menjadi prioritas utamanya Kemudian menjadikan dirinya mendapatkan nama yang mendunia dan menjadi salah satu aktris yang paling dikenal di India dan di beberapa negara Artis yang dulunya tidak ingin direpotkan dengan pekerjaan film Kini menjadi salah satu aktris yang paling banyak ditunggu dalam film Dan tidak terlepas dari perhatian penggemarnya di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kajol Bagaimana kekuatan nama Kajol yang dapat menyihir penonton di berbagai belahan dunia tersebut? Selama hampir 30 tahun berkarir di Bollywood dengan begitu banyak cinta yang telah diperolehnya Kajol yang dikenal dengan aktris yang santai dan tidak haus film Telah berkali-kali vakum dan menolak beberapa naskah film yang dianggapnya tidak sesuai dengan kata hatinya Baik sebelum menikah ataupun setelah menikah Kajol tidak pernah dipusingkan dengan mengejar ketinggian karirnya Di saat artis lain satu generasinya saling menarik lahan untuk mendapatkan sebuah peran film Kajol bahkan rela melepaskan beberapa film yang cukup sukses seperti Babul, Dilse, Firzara, Chalte Chalte, Kabi Alfidana, Kehna, Mohabbaten hingga 3 Idiots Ketika beberapa aktris terkemuka lainnya seperti Maduri Dixit dan Rafina Talon Telah membuka kembali karirnya setelah melahirkan Kajol yang kembali mengambil cuti lama setelah melahirkan anak keduanya Menjadi sangat ketat terhadap jumlah dan jenis film apa yang akan dikerjakan ke depannya Beberapa jumlah kecil film yang dibintangi Kajol sejak vakum besar dari tahun 2001 hingga 2006 Ialah dimulai dari film Fana dengan menolak film bersama Syarukan Dikabi Alfidana, Kehna Dan beberapa film hits besar lainnya seperti Yumi Aurham, My Name Is Khan hingga Dilwale Dan Tan Haji yang merupakan film terbarunya Mengambil cuti panjang dari pusat perhatian mungkin adalah kesepakatannya dengan industri film Memilih berkonsentrasi pada keluarga kecilnya di puncak karirnya Kajol mengungkapkan bahwa dirinya mulai cukup malas bertindak dalam film tanpa rasa penyesalan yang membebaninya Pada dasarnya Kajol tidak sama sekali tertinggal terhadap apa yang menjadi keputusannya tersebut Bagaimanapun Kajol telah merebut hati penonton lewat film ikoniknya dengan caranya sendiri Yang tidak bisa digambarkan dalam satu kata sifat dan selalu memiliki lahannya sendiri karena keunikannya Mengekspresikan sebuah emosi tidak hanya dilakukan Kajol melalui tindakan langsungnya dalam sebuah film Dia adalah superstar lainnya selain Syahrukan yang dipercaya untuk melakukan dubbing Dengan mengisi suara hindi Elastigirl yang menjadi tokoh utama pada film animasi The Incredibles 2 Hollywood Menurut Bikram Dugal yang merupakan anggota dari Head Studio Entertainment Disney India Keputusannya memilih Kajol untuk memainkan suara utama tokoh wanita dalam film animasi tersebut Adalah harapan dan peluang untuk menarik penonton melalui bantuan aktris kesayangan semua orang yaitu Kajol Bukan hanya di industri film, kinerjanya sangat diakui dengan meraih jumlah penghargaan film fair tertinggi sebagai aktris terbaik Pengakuan lainnya yang menjadikan Kajol sebagai aktris paling berpengaruh di India Ialah penghargaan Padmasri yang merupakan penghargaan sipil tertinggi keempat di India Atas kontribusi besarnya pada layar sinema Penghargaan kehormatan tersebut tidak hanya menambah jumlah dari enam piala film fair sebelumnya Lewat penobatan tersebut juga menjadikan Kajol sebagai aktris termudah kedua yang menerima penghargaan Padmasri Di antara bintang Bollywood lainnya seperti Irfan Khan dan Tabu yang telah juga menerima penghargaan kehormatan tersebut Langkah Kajol tidak hanya diapresiasi dengan penghargaan pada kinerjanya sebagai aktris dalam film Pada tahun 2008 dia dianugerahi Karma Fir Puraskar atas kontribusinya di bidang pelayanan sosial Hingga menjadi Duta Besar Internasional de Lumba Trust yang merupakan organisasi amal yang ditunjukkan untuk membantu para janda dan anak-anak di seluruh dunia terutama di India Tidak hanya dipercayakan oleh produk kesehatan Lifeboy yang diiklankannya secara luas di TV Dia juga memegang tanggung jawab besar pada produk yang diiklannya tersebut Dengan mengkampanyekan pentingnya cuci tangan di acara-acara penting PBB Menjadi salah satu bintang yang menginspirasi bintang-bintang muda lainnya dalam mendalami karakter film Kajol tidak pernah memberikan satu isyarat yang menjadi patokan untuk sukses Melainkan diri sendiri yang mengetahui apa kelebihan yang bisa diberikan dalam film dengan tidak meniru gaya orang lain Selain hanya membebani keluasanmu dalam berakting karena suatu syarat Kajol hanya menambahkan dua kata rahasia untuk menjadi sukses Ialah kerja keras dan berhenti berusaha untuk menjadi yang teratas Hingga saat ini nama Kajol merupakan salah satu aktris yang merupakan simbol bakat dan kecantikan Tidak hanya bakat alaminya yang mampu memberi kesan tak terlupakan pada penonton Dia juga dikenal dengan kemampuannya pada pendekatan karakter dengan bakat yang tak terbatas Telah banyak skrip film yang telah meniru adegan berlari dengan kereta dari film Dilwale, Dulhania, Leja, Engge Sebut saja Karina di Jabuimit dan Deepika di Chennai Express Meskipun mereka melakukannya dengan baik namun tak satupun dari mereka dapat menangkap sihir dari Kajol Telah memberi film ikonik sepanjang masa lainnya seperti Kuch Kuch Hotahe, Kabikushi Kabigam, Gupt, Dusman hingga Dilwale Kajol membuktikan dirinya sebagai aktris serbabisa yang memiliki kualitas tak tertandingi Yang benar-benar mencuri hati penonton atas pertunjukan yang telah dia berikan Dia juga merupakan seorang ibu yang keras dan peduli terhadap anak dan keluarganya Dia mencintai anaknya sebagai ibu dan mencintai suaminya sebagai istri Juga mencintai penggemarnya sebagai aktris yang tidak akan pernah padam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!